Buat teman-teman yang baru belajar Photoshop atau masih pemula Yang kesulitan menseleksi dengan objek lingkaran atau sebuah bola Seperti yang saya contohkan ini Tutorial kali ini saya akan buatkan bagaimana kita memanfaatkan pen tool Untuk menseleksi sebuah objek bulat atau lingkaran ya Langsung saja buka Adobe Photoshop kalian Oke disini saya coba klik import, klik file, klik open ya Saya import objek bolanya disini ya Mungkin teman-teman yang masih nyubi atau yang masih pemula Biasanya langsung saja kalau menseleksi itu untuk menjadikan gambar atau menghilangkan background jadi PNG ya Disini kita klik dua kali dulu ya icon gemboknya jangan lupa sebelum kita edit Biasanya perhatikan warna background dengan warna objek Kalau hampir sama ini kesulitan ya Biasanya kalau teman-teman pemula biasanya belajar dari awalnya Memanfaatkan klik apa itu tools yang keluarga magic eraser tool ini ya Biasanya langsung di klik aja misalkan disini ya Nah ini langsung sebenarnya salah menseleksi seperti ini ya Karena pasti ada objek yang akan ikut kehapus dengan warna yang sama dengan background Ini tidak disarankan ya teman-teman ya Jadi ini kan mungkin kalau objek itu beda jauh dengan warna background itu mungkin teman-teman bisa memanfaatkan magic eraser tool ya Dan itu pun gambarnya minimal harus high resolution ya Dan disini yang saya ajarkan background dan warna sisi-sisi bola atau bolanya itu hampir sama Jadi kalau disikat dengan magic eraser tool pasti seperti ini ya teman-teman ya Ini dia disarankan Dan disini bagaimana kita memanfaatkan untuk belajar dasar tentang pen tool ya Keluarga pen tool ini ada banyak Ada pen tool, ada freeform pen tool, ada add anchor point tool, ada delete anchor point tool dan convert point tool ya Tapi disini saya akan coba sekilas saja mengajarkan atau men-sharing tentang pen tool ini ya Kesulitan biasanya lingkaran, kalau kotak sih enak saja ya Tinggal tahan shift lurus-lurus lah saya Dan bagaimana seperti ini kalau teman-teman biasanya langsung saja disikat seperti ini ya teman-teman ya Sedikit-sedikit seperti ini biasanya tidak bulat ya teman-teman ya Dan kesulitan ya kalau sedikit-sedikit seperti ini Jadi kalau memanfaatkan ini tidak diajarkan ya apa itu menseleksi pen toolnya itu per ukuran ya teman-teman ya Yang disarankan manfaatkan kita ke move dulu Manfaatkan yaitu ukuran atau rules dari Photoshop Di atas sini ada ukuran rulesnya ya Mungkin ada kalau istilahnya penggaris ya ada 0, 5, 10 Ini ukurannya bisa dirubah lewat edit preference ya Disini juga di kiri juga ada jadi kita harus cari sumbunya biar enak Ini untuk yang dasar sekali lagi Kita cari sumbunya pindah ke move tool dulu Tahan klik kiri pada move Biasanya untuk Photoshop yang versi CS 4 ke atas itu otomatik kalau misalkan masih ditahan mouse ya Kalau kita pingin center biasanya kan pakai perasaan Sambil menggeser mouse biasanya kalau udah ada kayak klak itu udah tengah ya Perhatikan disini Nah ini udah tengah teman-teman ya Berarti rasain aja Terus kita yang atas juga Kita tarik klik kiri di tahan Kita tarik yang kita center yang disini Rasakan kalau dia udah klik berhenti Dia udah tengah A ini udah tengah teman-teman ya Jadi manfaatkan alat bantu rulesnya Atau penggarisnya Photoshop untuk center horizontal dan vertikalnya ya Dan kalau sudah kita baru manfaatkan pen tool Disini kita cari ujungnya disini Misalkan ya Klik kiri Tahan shift Tahan shift ini untuk meluruskan ya Kita tarik ke kanan atau ke kiri boleh terserah Kita ke kanan ya Mungkin segini cukup Lepas shiftnya Lepas mousenya Lepas shiftnya Baru kita kesini Ujung kesini dulu Satu sisi yang kita udah buat center Tahan shift lagi Kita klik kiri pada mouse Baru kita tarik ke bawah Perhatikan kalau emang bulatannya itu hampir sama Dan kalau sudah misalkan seperti ini Lepas klik kiri pada mouse Lepas shiftnya Baru kita ujung yang sini teman-teman Klik kiri pada mouse Tahan shiftnya Kita tarik ke kiri Seperti ini Dan kalau sudah Lepas klik kirinya Lepas shiftnya Kita ujung yang sini Klik kiri Tahan shift Baru kita Sambil diperhatikan lagi ya teman-teman ya Dan kalau sudah Lepas klik kirinya Lepas mousenya Kita arahkan yang end point disini Dan dia udah ngerasa udah bulat Dan kalau sudah teman-teman bisa Kalau udah menyambung menjadi seleksi Apa itu Path seperti ini Pen tool itu biasanya selalu langkah Akhirnya untuk dia menjadi seleksi Kita harus klik kanan Pilih make selection disini Feed radiusnya biarin 0 pixel Kita klik ok Dan dia akan jadi seleksi seperti ini Baru kita bisa Buat add layer mesh ya Add layer mesh Dan dia akan jadi hilang Kita bisa eksekusi seperti ini Ini udah jadi PNG ya Bener-bener backgroundnya hilang banget Bisa juga Kalau sudah diseleksi seperti ini Teman-teman bisa menekan Control J Atau kita duplikat Baru kita hilangkan backgroundnya Sama aja Tuh kan Jadi enak ya Jadi itulah cara Untuk pemula Untuk memanfaatkan seleksi Dengan pen tool Dengan objek bidang yang bulat Atau lingkaran Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih tetap